Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya Almira Iswara D.A. Dan saya Amanda Khairanistian Ningrum Kami dari kelas C, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Kami akan menjelaskan mengenai implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Baik, disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian filsafat ilmu Filsafat berasal dari bahasa Yunani, Vilo, dan Sofia Vilo artinya cinta dalam arti yang luas yaitu ingin dan karena itu timbul usaha untuk mencapai apa yang diinginkan atau dicintai itu Sofia artinya kebijaksanaan, kepandaian, atau pengertian yang mendalam Sedangkan ilmu berasal dari kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan bersedia diverifikasi Secara umum filsafat ilmu berarti pemikiran dan kajian menyeluruh terhadap suatu pemikiran kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian ulang dan analisis konsep dasar untuk menciptakan kebenaran, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang lebih baik Filsafat ilmu sebagai cabang khusus filsafat yang bicarakan tentang sejarah perkembangan ilmu metode-metode ilmiah, sikap etis yang harus dikembangkan para ilmuwan secara umum mengandung tujuan-tujuan sebagai berikut Yang pertama, filsafat ilmu sebagai pengujian penelaran ilmiah Seorang ilmuwan harus memiliki sikap kritis terhadap bidang ilmunya sendiri sehingga dapat menghindarkan diri dari sikap solipsistik yaitu menganggap bahwa hanya pendapatnya yang paling benar Yang kedua, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi, dan metode keilmuan Kecendurungan yang terjadi di kalangan para ilmuwan modern adalah menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri Satu sikap yang diperlukan di sini adalah menerapkan metode ilmiah sesuai atau cocok dengan struktur ilmu pengetahuan dan bukan sebaliknya Yang ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipentanggungjawabkan secara logis rasional agar dapat dipahami dan dipergunakan secara umum Semakin luas penerimaan dan penggunaan metode ilmiah maka semakin valid metode tersebut Pembahasan dalam hal ini dibicarakan dalam metodologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara untuk memperoleh kebenaran Implikasi filsafat ilmu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iftek yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual Selain lebih diperlukan adalah sikap keterbukaan diri di kalangan ilmuwan sehingga mereka dapat saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan umat manusia Ada pun implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yaitu Yang pertama, bagi seorang ilmuwan diperlukan pengetahuan dasar yang memadai tentang ilmu baik ilmu alam maupun ilmu sosial supaya para ilmuwan memiliki landasan berpijak yang kuat Yang kedua, menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir penara gading yakni hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Almira Iswara Kepada Almira, dipersilakan Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi etis perkembangan teknologi Problem dari ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis sebagai pertimbangan dan kadang-kadang mempunyai pengaruh pada proses perkembangan lebih lanjut terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi Tanggung jawab etis merupakan sesuatu yang menyangkut kegiatan maupun penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia Martabat manusia menjaga keseimbangan ekosistem bertanggung jawab pada kepentingan umum Kepentingan generasi mendatang dan bersifat universal Pada dasarnya, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia Tanggung jawab ilmu pengetahuan dan teknologi menyangkut juga tanggung jawab terhadap hal-hal yang akan dan telah diakibatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa-masa lalu sekarang maupun akibatnya bagi masa depan berdasar keputusan bebas manusia dalam kegiatannya Penemuan-penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terbukti ada yang dapat mengubah suatu aturan baik alam maupun manusia Hal ini tentu saja menuntut tanggung jawab untuk selalu menjaga agar apa yang diwujudkannya dalam perubahan tersebut akan merupakan perubahan yang terbaik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri maupun bagi perkembangan eksistensi manusia secara utuh Tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia manusia harus menyadari juga apa yang seharusnya dikerjakan atau tidak dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya baik dalam hubungannya sebagai pribadi, dengan lingkungan, dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap haliknya Jika melihat beberapa dampak negatif dari perkembangan teknologi maka betapa perlunya kendali etik terhadap perkembangan teknologi modern untuk menjaga proses degeneratif berlanjut Jacob berpendapat bahwa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meredam pengaruh negatif tersebut antara lain yang pertama adalah rehumanisasi yaitu mengembalikan martabat manusia dalam perkembangan teknologi modern yang sangat cepat dengan berbagai cara kecepatan perkembangan teknologi sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan adaptasi populasi yang bersangkutan pendidikan seyogianya tidak dapat berat sebelah terutama pada tingkat tersiar yaitu nilai tidak dapat dipisahkan dari keterampilan keterampilan baru memerlukan etika baru karena perkembangan nilai-nilai agama, etika, hukum, dan kebijakan lebih lambat daripada perkembangan teknologi maka masalah ini harus mendapat perhatian khusus dalam peningkatan kehidupan manusia tidak hanya kualitas ekstrinsik yang perlu mendapat perhatian tetapi juga kualitas intrinsik yang kedua adalah kemampuan memilih etika seharusnya menentukan bahwa apa yang mungkin diteliti dan dikembangkan tidak dapat dilakukan jika tidak manusiawi maka segala hal yang teknis mungkin akan dikerjakan tidak dipertentangkan dan dengan disaring oleh nilai-nilai kemanusiaan yang ketiga adalah arah perkembangan kemajuan di mana di dalam arah perkembangan kemajuan nasional bahkan internasional diperlukan etika untuk menjamin keadilan sosial internasional dan hak asasi bangsa-bangsa yang keempat adalah revitalisasi yaitu diperlukan daya-daya positif untuk mencegah distorsi biokultural yang berkelanjutan pembangunan pada akhirnya akan menuju ke suatu kebudayaan baru di masa depan persiapan-persiapan harus menyeluruh kode-kode harus jelas dan dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari terus diadaptasi dan diseminasi seluas mungkin dalam berbagai lingkungan dan berbagai media kemudian kesimpulan kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEC keberadaan serta pengembangannya selalu saling mempengaruhi pada zaman kontemporer terjadi loncatan-loncatan penting dalam IPTEC inovasi teknologi secara pesat mempunyai dampak positif juga negatif filsafat ilmu sebagai dasar bagi pengembangan IPTEC harus turun pada kontekstualitas supaya kesadaran akan pemanfaatan teknologi tetap pada koridor kepentingan bersama implikasi dari pengembangan dan penerapan IPTEC juga harus dikendalikan dengan didasarkan pada filsafat ilmu dan adanya etika ilmiah supaya tidak semakin jauh dari nilai-nilai etik moral dan agama kemudian implikasi filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan menerapkan metode ilmiah yang sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan sehingga ilmuwan mengetahui hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri serta memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan tanggung jawab etis tidak hanya menyangkut mengupayakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tepat dalam kehidupan manusia manusia juga harus menyadari apa yang seharusnya bisa dikerjakan untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia yang seharusnya baik dalam hubungannya sebagai pribadi dengan lingkungan dan sebagai mahluk hidup yang bertanggung jawab terhadap haliknya baik itu saja materi yang dapat kami sampaikan terima kasih yang sudah mendengarkan apabila kami terdapat kesalahan baik pada ucapan maupun materi kami mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton